Karena Zizia itu kan temannya Fuji, otomatis Zizia jadi gak menghargai perasaannya Fuji Padahal ya guys, Zizia itu katanya deket juga loh sama Alia ataupun sama Fuji Dan bagi Zizia itu gak ada masalah diantara keduanya, jadi kayak yaudah Hola netizen yang tercinta Kabar kurang mengenakan saat ini tengah menimpa sahabat dekat Fuji dan Azizia Salsa Kabar ini beredar karena Zizia Salsa diketahui dipilih dan menerima ajakan untuk menjadi brand smite di pernikahan Tori Kalilintar dan Alia Mas Said Karena hal inilah yang kemudian membuat hubungan persahabatan Fuji dan Azizia Salsa menjadi bahan spekulasi di media sosial Karena banyaknya pembahasan terkait retaknya persahabatan dengan Azizia Salsa, Fuji pun tampak geram dengan kabar tersebut Melalui Instagram storynya, Fuji menanggapi komentar-komentar netizen yang budiman yang meragukan hubungannya dengan Azizia Salsa Fuji kemudian dengan tegas mengatakan jarangnya ia bersama sahabatnya itu bukan berarti hubungan mereka ada masalah Fuji kemudian dengan santai mengatakan dirinya sudah tidak berantem dengan siapapun dan lebih memilih tidur dan makan dibanding melakukan hal tersebut Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya Pengiring wanitanya kok si itu sih? Si ini sih? Itu kan sahabatnya Uti ini gimana ya perasaannya Uti? Ya kenapa perasaannya Uti? Kenapa? Kalian heboh banget deh Mau siapapun haknya Bapak Haji dong Mau siapapun pengiring pengantinnya gak bisa Gak bisa itu kan sahabatnya Uti lah namanya juga orang entertain ya semua juga pasti mengenal gitu ya Gak usah jadi hibet gitu kalian sendiri ya Nanti ujung-ujungnya yang disalahin adalah face-nya Fuji Yang disalah-salahin lagi Fuji padahal si Bapak Haji itu sama Uti itu udah gak ada apa-apanya Bapak Haji udah mau menikah, udah mau jadi Bapak Haji beneran Emang Bapak Haji gimana sih? Oh iya-iya maksudnya udah mau menikah gitu Jangan disakut-tautkan terus sama Fuji Nah Pak Haji itu juga kemarin di podcastnya Densu bilang katanya Mantannya lah dulu bikin dia jauh sama Tuhan Mantan yang mana? Kalian tuh jangan nanti Pak Haji-nya ditanya-tanya Dia paling jawabannya juga ya mantan yang mana? Mantan dia kan banyak Jangan kegeeran deh ya Jadi yang suka komen-komen itu perlu digaris bawah itu bukan fans-nya Fuji sekali lagi ya Bukan gitu Karena kalau Fuji mah bodoh amat orang dia juga yang mau putus Orang dia juga yang mau pisah kan? Sampe marah deh ke duduk Kan mereka tuh udah pisah Nah pisah baik-baik kalian masih ada ngeributin yang disalahin kita-kita nih Kasian tuh fans-nya Fuji yang selalu disalah-salahkan juga Fuji-nya juga jadi kasian juga gitu Hanya gara-gara yang ribet netizen Karena batunya ya Fuji udahlah Kasih selamat ya udah mau menikah mereka Semoga sampe kakek nenek GJ isinya Arham Pratama Katanya jadi bracematenya Aliyah Dan ini tuh warganet pada heboh banget guys Katanya karena GJ itu kan temennya Fuji Otomatis GJ jadi gak menghargai perasaannya Fuji Padahal ya guys GJ itu katanya deket juga loh sama Aliyah Ataupun sama Fuji Dan bagi GJ itu gak ada masalah diantara keduanya Jadi kayak yaudah Dia gak memihak sama siapapun Soh bagi GJ mungkin itu urusan antara Fuji, Aliyah, dan Tori Gara hubungannya sama GJ Ya kalo GJ mungkin bertemannya sama siapa aja gitu Dan Aliyah juga menghargai GJ sebagai temennya untuk jadi bracemate Bukan untuk mengartikan bahwa si Aliyah ini mau manas-manasin Fuji Aku ajak aja temennya Fuji buat jadi bracemate gue Gak gitu juga guys Jadi kayak yaudah bertemen tuh sama siapa aja gitu Jangan pilih-pilih temen karena ada masalah satu sama lain Kita tuh bahkan sebagai temen harusnya bisa menengahkan loh Supaya keadaan jadi lebih baik Berasa banget ya Berasa banget ya penikahan tarik gitu sama Al itu udah makin dekat Jadinya Netizen tuh kayaknya sebel juga Ketika dia bilang bracematenya si Al ini adalah Aziza Ya biarin aja ya Walaupun dia berteman sama Fuji Fuji tuh artinya luas Apalagi dia pebisnis Ya kan Emang sih gak semua orang bisa seperti Ivan Ya Ivan kan demi Fuji sampai gak mau menjadi rancang busananya Al dengan tarik Ya kan Nah Kalau Aziza saya gak tau ya guys Tapi ada juga netizen yang komentar Ini saya cuma bacain komentar ya guys Ada aja kadang-kadang netizen gak Mungkin karena dia itu orang baru ya Komentarnya saya kayak seperti ngurusin urusan orang Padahal saya cuma bacain komentar orang Tentang para seleb Kadang-kadang suka gitu Kalau saya bikin suatu kasus Yang dijawab apa gitu Saya kasih ini Dia dijawabnya kemana Kadang memang daya pikir orang beda-beda ya guys Dia kagak paham Tapi mungkin dia cuma dengernya sedikit Tapi sok tau gitu loh kali Kali ya guys ya Kembali ke Fuji dengan Aziza Ya Jadinya ketika Aziza Jadi breastmate nya Fuji Orang pernah bilang lah Dulu pada waktu lagi Aziza Merit malah Fuji yang jadi breastmate nya Al kemana Ada-ada aja komentar netizen Terus ada di netizen Mendengar kata-kata netizen seperti itu guys Ya mengenai fotonya Aziza Merit Kok Aal kemana Kenapa breastmate nya Fuji Ada yang komentar Nekat guys Dia bilang Ya Aal lagi di luar negeri Tau dia liburan Dia ke luar kaya Ngapain sih Mikirin Apa itunya si Maghrib Ya guys Jadi memang benar ya guys Ada orang tuh yang melutnya Tajem-tajem ya Ada yang tajem-tajem Nah Kelanjutan dari kata Maghrib itu Dia bilang Emangnya Fuji Kalo kemana-mana Harus pake sumbangan Aduh Sedih sekali Terus akhirnya Ada yang juga ngomong guys Sebenernya nih Lu kok kaya tau aja sih Tentang Aal Emangnya lu ART nya Aal Ya Terus ada juga yang bilang nih Yang tadi ngomongin Mengenai sumbangan Dan mengenai Maghrib Dia bilang Lu mau dibayar berapa Sama Fuji Ini terkait dengan Apa Fuji yang sedang Disuapin nama Galak Itu manusia-manusia sadis Buat saya itu manusia-manusia sadis Gak bisa Ngerem omongan Yang ngomongin Si galak Yatim yang ini Maghrib Emang ada ya Orang emang kelahirannya Emang Mulutnya bau Ada yang memang Ada istilah gini guys Ada orang yang Memang Seneng yang bau-bau Gitu ya Seperti Lalat Tercipta untuk Menyukai hal-hal yang Bau Sedangkan Kalo yang lainnya Ada yang diciptakan Seperti lebah Seneng hal-hal yang manis Dan wangi Ya gak sih Terus akhirnya Penyakit yang bilang Kenapa sih nih Nyenggol-nyenggol Fuji Fuji bahwa baik-baik aja Mau jadi bridesmaid Nggak Mau jadi bridesmaid Jangan sama santai aja Ya iyalah guys Fuji itu Kalo kalian liat Gereh-gering ya Dari dia Sejak sekolah Sampai dia Dia tuh apalagi Punya kakak Laki-laki Jadi pergolanya luas Santai aja Gitu Wali ya Jadi Gak usah mikirin Fuji Bakal sedih Gak bakalan sedih Dia malah santai Apalagi dia orang pebisnis Ya Dan Aziza ini memang Pertemanannya luas Jadi Semuanya Mereka baik-baik aja Bakal baik-baik aja Jadi intinya Memang Suara.com ini Yang bikin gara-gara Kali ya Itu saja Jadi saya Santai aja Fuji Dan bahkan Baru-baru ini Torik bilang Lalu sempur Sebenarnya Fuji Dia gak deket Tama Tuhan Katanya Memang dari awal Emang gak deket kan Ya Kalau Fuji Memang udah dikenal Torik sebagai Pribadi yang Rohani Ya kan Sebelum Selesai Apa namanya Mau tahajud Dia selalu tahajud Terus Walatnya pasti di Masjid Ya kan Beda sama Torik Jadi dia merasa Gimana gitu ya Dan Tadi ada statusnya Fuji Di FB Dia bilang Saya selalu Disalahin Ya semoga Semuanya Baik orang-orang Yang Apa Dipercaya Fuji Dipercaya Torik Untuk membuat Pemberitaan yang Baik Ya bikinlah Pemberitaan yang Mendamaikan Dan jangan Sampai nyolek-nyolek Fuji Karena Biasanya nyolek-nyolek Fuji itu Bisa Bisa Langsung Virat Itu saja Dari saya Fuji Mas santai Aja kembali Ke kasusnya Aziza Menjadi Bridgemate Ya Hatinya Baik-baik Aja Yang penting Dia bisa Cari duit Terus Ngurusin Gala Gak ada Di pikiran Dia yang Aneh-aneh Sehat Buat Fuji Sehat Buat Aziza Dan Untuk Langsung Ngepernikahannya Torik Dengan Al-al Berjalan Yang Lancar Amin Jangan Begitu Netizen Atau Ngasura.com Bikin Pemberitaan Yang Aneh-aneh Sub indo by broth3rmax Bikin